Intro Jadi ini rumah yang ngedesain setiap kamar beda, maksudnya kamar ini ruangan Oh interiornya, kalau dapur ini iis, terus pokoknya yang gini-gini nih tembok yang ada motif-motifnya Kayak yang di ruang tengah tadi, bata-bata itu, itu iis pengennya Kalau aku sih pengennya tembok polos-polos aja supaya bisa ditempel kayak foto Belum banyak foto tapi ya karena baru kali ya Karena pada akhirnya ternyata temboknya keras banget ya, mau nyoba Oh iya, mesti yang pake bor gitu Iya bener-bener, belum beli bor soalnya Terus ini juga cita-cita yang dia nih, punya island di dapur Terus ini, pengen punya kompor ada ovennya, ini belum pernah dipake bawahnya Oh udah setahun tinggal disini, belum pernah dipake? Belum Oh mungkin nanti kalau bikin kue nastar atau apa gitu Oh iya, kalau mau bikin nastar pasti dipake Masalahnya iis kayaknya belum ngerti cara pake ovennya Oh belum ngerti? Iya Cuma di kecil Enggak, kalau di atas gampang ini, cuman ini Cuma yang bagian bawah Ini kan, di sini kan Gak ngerti teh, saya juga baca ini yang belum ngerti Kalau ini kulkas? Ini kulkas udah lama kalau ini Ini kulkas dari bawaan, dari rumah dulu Ini siapa yang suka ini koleksi? Ini kita semua, jadi kita semua kalau misalnya jalan-jalan ada magnet suka gemes pengen beli magnetnya Terus tempel-tempel Karena memori juga kan? Memori juga, beberapa pemberian orang habis jalan-jalan dari luar negeri Oh iya, jadi mereka tau mau kasih kado apa gitu ya Terus di sini tuh kayak madi, pusat informasi Oh iya, tapi ini ada yang mau saya tanyain Ini tiba-tiba ada dua bangun tidur Nah, ini ada yang harus dihafalkan anak-anak berarti Pas bangun tidur, ini jadwal sekolah Karena mereka udah hafal Oh itu tuh udah hafal ya Atau mungkin jangan-jangan pengen tidur di kulkas Eh, boleh kan mau masukin dua Boleh kita ini pada apa aja di kulkasnya? Nah, coba kita lihat Mungkin kalau buat Nipen aku ada tips nih Biar buah dan saurnya tahan lebih lama Emang? Iya Oh aku tau, jangan dimakan kan Kalau nggak dimakan soalnya ntar buahnya tahan lebih lama Iya, iya sih Jadi misi juga Tunggu belum, tapi sebelum tipsnya aku tuh pengen lihat dulu disini ada apa aja Pertama, sebelum disimpan kasut july bag dicuci dulu yang bersih Jadi, jangan disimpan dulu berarti ya Setelah dicuci, baru deh Udah, abis dicuci langsung ditaruh di kulkas Nah, biar dicuci itu harusnya dengan air yang mengalir Nggak boleh dengan air yang berendam Karena mau tetap mengurangi kebusukan Jadi biar airnya lebih lancar gitu Oke, jadi cuci sambil airnya ngalir Terus ngalir, abis itu udah langsung taruh kulkas Dan tadi kalau misalnya ada buah yang udah dibuka Ditutup pakai plastik, pakai wrap ya Wrap? Wrap Pasti wrap King wrap King wrap King wrap King wrap Pokoknya ini dibuntuk yang keceng deh Oh iya, yang keceng gitu Oh iya, yang keceng gitu Ya udah, pokoknya sayur gua sama aja Jadi setelah dicuci harus kering banget kan Supaya nggak ada sisa air ya Betul Terus satu lagi nih tadi aku ambil ini Kenapa Kak Sogi? Ini yang udah pernah dilakukan orang-orang Jadi abis di bawah, dia taruh di atas Takutnya lupa ngelap Pas nyiapin makanan udah ada bakteri di bawah gitu Oh iya Iya Jadi kita taruh gini aja sebelum dicuci Betul Ibu-ibu banget ya Ini lagi hidup sehat ya, aku keliatan sedikit Ya kan, dari terakhir ketemu oke banget deh Terakhir ketemu itu sekitar 10 kg yang lalu Oh ini udah turun 10 kg? Hah iya? Ada siapa? Eh Gasnya habis Oh gasnya habis Oh gas Eh kita nggak bisa ganti ya Iya maaf ya Perempuan lu Aku kalau gas habis bisa ganti rumah Aku yang ganti Tapi kalian yang beli gimana? Eh Aduh lemes banget Oh lemes banget Aku belom turun uang dari suami Bisa urusan ganti gas ke bawah Oh gitu ayah yang sigap ya Sepertinya ya suami yang sigap Atau jangan-jangan tukang jual gas juga? Apa? Asogi Oh enggak Oke cuma ganti aja ganti sendiri Oke Ya udah ganti gas dulu aja Nanti abis ini kita balik lagi Terus kita jalan-jalan ke atas ya Seperti apa ruangan atas ya Terima kasih lo tipsnya mbak Iya loh Terima kasih Tidak 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 Tidak